Oke selamat malam untuk semua peserta sesi webinar malam ini Sebelum mulai saya akan memberitahukan sedikit ketentuan-ketentuan mengenai webinar malam ini Jadi untuk selama proses webinar berlangsung Untuk mikrofon dari semua peserta akan saya mute Demi kelancaran sesi webinar ini dan supaya juga tidak mengganggu kenyamanan yang lainnya Lalu untuk sesi tanya jawab itu akan ada nanti setelah sesi webinar selesai Dan untuk sesi tanya jawab bisa bapak aktifkan dari aplikasi webinar masing-masing Untuk logo conversationnya ini atau logo chatnya ini Jadi bagi siapa nanti di akhir sesi yang ingin bertanya Bisa bertanya melalui dengan diketik di window chatnya ini Atau bagi yang memang ingin bertanya melalui suara Maka tinggal diketik saya ingin bertanya melalui suara Maka nanti mikrofon dari peserta yang bersangkutan akan saya aktifkan Oke kurang lebih seperti itu untuk peraturan webinar malam hari ini Oke mari kita mulai untuk sesi webinar malam ini Sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak atau ibu dan para peserta semuanya Yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk dapat mengisi sesi webinar Yang dimana topik webinar malam ini agak sedikit berbeda dengan malam sebelumnya Dimana malam-malam sebelumnya kita membahas mengenai software Namun pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai hardwarenya Dimana untuk topik malam ini yang akan menjadi judul webinarnya adalah Pengenalan Ultimaker sebagai 3D Printer Dimana untuk yang akan memberikan materi malam ini adalah saya sendiri Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu untuk nama saya adalah Abimanyu Waji Dimana untuk pekerjaan saya adalah seorang application engineer Oke tanpa perlu menunggu banyak waktu lagi Kita akan langsung mulai untuk sesi webinar mengenai produk Ultimaker malam ini Jadi mungkin dari para peserta semuanya sebelumnya sudah ada yang pernah mengetahui mengenai 3D Printer Baik itu mungkin ada yang sudah paham ataupun mungkin masih yang sangat baru sekali terhadap teknologi ini Jadi sedikit untuk malam ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Apa itu 3D Printer Baik itu sejarahnya dan mungkin alasan-alasan kenapa kita harus menggunakan 3D Printer Dan juga nanti ada sedikit untuk pemberitahuan dari produk-produk 3D Printer Dari brand yang kita keluarkan itu adalah Ultimaker Oke mari kita awali dengan mengenali sejarah dari 3D Printer terlebih dahulu Jadi ya mungkin untuk sejarah ini bagi yang sudah mahir dalam penggunaan 3D Printer Tentunya mungkin sudah ada yang tahu Maka bagi yang tahu mungkin sekedar untuk mengingatkan Dan bagi yang belum tahu tentunya ini untuk menjadi pengetahuan kita bersama semuanya Jadi sejarah 3D Printer sebenarnya sudah dimulai sejak waktu lumayan lama Jadi dimana untuk sejarah pertamanya Untuk penemu pertamanya adalah seorang ilmuwan dari negeri Jepang Yang bernama Dr. Hideo Kodama Jadi dia menemukan teknologi rapid prototyping Jadi pada zaman dahulu itu untuk 3D Printer itu dikenal dengan nama rapid prototyping Jadi ilmuwan ini menemukan teknologi rapid prototyping tersebut pada tahun 1980 Dimana teknologi inilah yang hingga saat ini menjadi dasar cikal bakal teknologi yang saat ini Dengan nama yang lebih familiar yang kita kenal sebagai 3D Printer Jadi singkat cerita untuk Dr. Hideo Kodama ini adalah dia seorang penemu Dimana dia bereksperimen mengenai pancaran sinar ultraviolet Yang dia satukan atau dia tabrak dengan sebuah cairan seperti resin Jadi dari eksperimen tersebut dia sadar Kalau kita bisa membuat sebuah objek bentuk part solid Dengan campuran dari sebuah sinar dengan sebuah cairan fotopolimer Dimana untuk Dr. Hideo Kodama ini Dia sebagai inventor dari teknologi 3D Printing SLS Namun karena kurang keberuntungnya dia saat dia sedang mengajukan patent Dia melebihi batas waktu pengajuan patent tersebut Karena dia mengalami kekurangan masalah keuangan sehingga akhirnya dia tidak berhasil mendapatkan patent tersebut Lalu yang selanjutnya pada tahun 1984 Ada lagi seorang ilmuwan yang berasal dari Perancis Yang bernama Alain Le Mehout Dimana dia awalnya ini memiliki ide bersama 2 orang temannya Akan menciptakan teknologi dari proses stereolitografi Atau yang sampai saat ini pun masih kita kenal dan mungkin masih kita gunakan juga Yaitu berupa file dengan ekstensi.stl Jadi dimana untuk Alain Le Mehout ini bersama 2 orang temannya Mereka berhasil mengajukan pengajuan patent terhadap teknologi STL tersebut Namun dikarenakan masih ada beberapa persyaratan yang dia bertiga kurang Sehingga dia dituntut harus melanjutkan eksperimennya Namun lagi-lagi Alain Le Mehout ini dan bersama 2 orang temannya memiliki nasib yang sama dengan dokter Hideo Kodama Jadi ada masalah di keuangannya Sehingga secara terpaksa mereka bertiga harus stop dari eksperimen mereka tersebut Lalu selanjutnya muncul lagi Kali ini dari negeri yang berbeda itu dari Amerika Ada seorang ilmuwan yang bernama Chuck Hull Dimana dia berhasil memantankan teknologi stereolitografi juga Tepat pada tahun yang sama dengan ilmuwan Perancis yang sebelumnya Namun dia lebih lama 3 minggu persis setelah dari tim Perancis tersebut Namun ya perbedaannya mungkin agak ada di nasibnya juga Jadi seorang ilmuwan Chuck Hull ini dia berhasil memantankan teknologi STL ini pada tahun tersebut Dan pada tahun 1988 dia berhasil merilis produk komersial 3D printer pertama Namun masih dengan teknologi SLA Pada tahun 1988 Jadi karena dari 3D printer sendiri ada 3 teknologi yang berbeda Itu ada SLA, SLS, dan FDM Jadi untuk ilmuwan Chuck Hull ini Ini bisa kita sebut sebagai bapak penemu dari 3D printer SLA Lalu selanjutnya Pada tahun yang bersamaan Itu di tahun 1988 Bersamaan dengan rilisnya SLA 1 oleh ilmuwan Chuck Hull Seorang ilmuwan yang masih sama dari negeri Amerika Bernama Carl Decker Dia juga berhasil memantankan dan membuat mesin 3D printing Namun kalau yang tadi adalah menggunakan teknologi SLA Kali ini dia membuat mesin 3D printing dengan teknologi SLS Jadi ilmuwan Carl Decker ini bisa kita sebut sebagai bapak dari teknologi 3D printing SLS Lalu yang terakhir Untuk seluruh awal cerita dari teknologi 3D printing dengan berbasis teknologi FDM Itu juga sebenarnya masih diawali pada tahun yang sama di tahun 1988 Dimana seorang ilmuwan yang masih sama juga dari Amerika Bernama Scott Crumb Dia memiliki sebuah ide untuk membuat mainan yang berbentuk seperti kodok untuk anaknya Jadi pada awalnya singkat cerita dia bereksperimen di dapurnya Jadi dia menyampur wax lilin dengan sebuah lembaran plastik Jadi dia panaskan dengan menggunakan hot glue gun Jadi dari eksperimen pertama ini dia sadar bahwa dia bisa membuat sebuah objek 3 dimensi Sehingga dia meneruskan penelitiannya Sampai pada tahun 1989 dia berhasil mempatankan teknologi berbasis FDM tersebut Dan pada tahun 1992 dia berhasil membuat 3D printer pertama Dengan teknologi yang dikenal sebagai FDM atau Fused Deposition Modeling Atau terkadang pada aktualnya saat ini ada beberapa perusahaan yang memproduksi printer juga Menamainya dengan teknologi FFF atau Fused Filament Fabrication Tapi pada dasarnya kedua teknologi tersebut memiliki konsep yang sama Oke lalu selanjutnya penjelasan sedikit mengenai teknologi FFF Jadi untuk teknologi FFF ini atau FDM tadi Itu merupakan teknologi dengan teknik pencetakan yang paling sederhana Jika dibandingkan dengan SLA dan SLS yang menggunakan media laser Jadi untuk teknologi FFF ini memiliki mekanisme kerja di mana si material dipanaskan sampai meleleh Lalu ditaruh pada sebuah permukaan yang sebuah tempat permukaan yang biasa disebut sebagai build plate Sampai membentuk desain yang telah kita buat dari software 3D kita dalam ekstensi STL atau stereolitografi Jadi untuk mekanisme kerjanya teknologi FFF ini yang paling sederhana diantara dua teknologi lainnya Oke lalu sedikit kita melihat bagaimana teknologi FFF bekerja Dan juga sekaligus untuk introduction dari mesin 3D printer keluaran Ultimaker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi mungkin bagi yang belum terlalu familiar dengan mesin 3D printing Masih banyak yang bertanya mengenai apa itu 3D printing dan mungkin mengapa sekarang kita harus menggunakan 3D printing Baik itu dalam digunakan untuk di rumah kita sendiri untuk kita bereksperimen Ataupun yang bisa kita gunakan 3D printing dalam ruang lingkup perusahaan di tempat kerja kita Jadi kita bagi yang bertanya untuk menjawab dari pertanyaan apa itu 3D printing Jadi disini ada sedikit jawaban dari saya Jadi dimana 3D printing ya merupakan teknologi yang termasuk sangat inovatif pada zaman sekarang ini Dimana teknologi ini memungkinkan setiap penggunanya untuk mengkreasikan ide-ide mereka dan menuangkan ide-ide mereka Dalam sebuah software design 3D Dan dimana artinya tidak hanya berhenti sampai didesain oleh kita lihat di layar komputer saja Tapi saat ini sudah bisa langsung kita realisasikan Jadi langsung kita cetak model yang sudah kita desain tersebut dari software aplikasi 3D kita Jadi contohnya disini ada yang pertama gambaran dari desain sebuah satu karakter pemain dari Star Wars Yang mungkin bagi yang mengikuti Star Wars tahu kalau dari karakter ini yang bernama GDI Oke lalu untuk 3D printing sendiri itu masuk ke dalam kategori additive manufacturing Jadi 3D printing ini mekanisme kerjanya sedikit berbeda dengan proses manufacturing lain Seperti mesin bubut atau mesin milling Jadi 3D printer ini mekanisme kerjanya adalah menambahkan material secara lapis demi lapis Sampai dengan membentuk komponen atau desain yang telah kita buat Jadi berbeda dengan metode manufacturing lainnya yang dimana kita membuang material Tapi kalau di 3D printing ini kita menambahkan material Sehingga hasilnya untuk produk-produk yang desain yang artinya lebih rumit Yang mungkin dengan menggunakan proses machining lainnya itu agak sulit dilakukan Tapi dengan 3D printing ini bisa kita lakukan lebih mudah dan bisa kita lakukan lebih cepat juga Lalu mungkin banyak juga yang bertanya kenapa saat ini kita harus menggunakan 3D printing Baik itu mungkin dari sebuah perusahaan ataupun kita home industry sendiri Jadi sebenarnya banyak sekali alasan kenapa kita harus menggunakan 3D printing Tapi yang mungkin salah satu disini yang sangat saya tekankan Itu tentunya adalah tutupan dari industri 4.0 Baik itu secara global seluruh dunia Ataupun secara global Ataupun secara global dari negara kita sendiri Dari Kementerian Perindustrian Jadi mungkin sudah banyak dari perusahaan ataupun dari pribadi kita sendiri Yang menjalankan salah satu solusi atau salah satu target dari industri 4.0 Itu adalah seperti penggunaan penyimpanan cloud seperti Google Drive Lalu mungkin penggunaan GPS seperti yang saat ini sering kita gunakan Seperti Google Maps Dan juga untuk interface terhadap mesin-mesin yang berbasis robotics Dan dimana salah satunya juga masuk untuk tuntutan industri 4.0 Itu adalah penggunaan 3D printing Jadi mungkin kenapa 3D printing masuk di dalam tuntutan industri 4.0 juga Jadi tentunya yang Karena tujuan utama dari tuntutan industri 4.0 adalah untuk Inovasi untuk kita berkembang lebih maju lagi Jadi dengan 3D printing ini lebih Jadi mesin 3D printing ini adalah mesin yang memang penuh dengan inovasi Dimana kita bisa mempercepat segala proses yang Baik itu mungkin proses desain, proses produksi Semuanya bisa lebih cepat dan lebih digitalisasi Dengan menggunakan mesin 3D printing Oke lalu selanjutnya sedikit mengenai sejarah dari Ultimaker Jadi dimana untuk Ultimaker sendiri adalah perusahaan yang bisa terbilang masih sangat baru Atau bisa dibilang juga sebagai perusahaan yang artinya masih anak-anak, masih bayi Jadi baru Ultimaker sendiri baru di-establish atau baru dibentuk pada tahun 2011 Dengan 3 penemunya Namun sampai data terakhir tahun 2018 Dari perusahaan Ultimaker sendiri Kita sudah kurang lebih menjual cukup lumayan banyak unit Jadi kurang lebih 80.000 unit yang tersebar di seluruh dunia Dengan pengguna software Kura-nya Yang melebihi dari pembelian unit printernya sendiri Jadi perlu untuk diketahui software dari Ultimaker Kura ini Terbilang ya memang gratis Dan bisa digunakan dan dicoba oleh semuanya Oke lalu sedikit mengenai sejarah perjalanan dari perusahaan Ultimaker itu sendiri Jadi pertama di tahun 2011 itu baru peluncuran brand dari Ultimaker sendiri Perusahaannya sendiri juga baru meluncur Dimana pada tahun 2011 dari Ultimaker meluncurkan mesin yang dinamai sebagai Ultimaker Protobox Jadi ini adalah mesin prototipe dari perusahaan Ultimaker Lalu selanjutnya pada tahun yang tidak terlalu lama di tahun 2013 Jadi setelah mereka meluncurkan Mereka membangun perusahaan itu Dan artinya diterima oleh masyarakat dengan baik Artinya perusahaan juga akan berinovasi terus menerus Sehingga pada tahun 2013 bisa kita lihat modelnya sudah lebih berbeda jauh dari yang masih prototipe Jadi artinya sudah lebih kekinian modelnya Jadi pada tahun 2011 Ultimaker meluncurkan seri yang mungkin untuk saat ini ini adalah seri terendah Tapi pada tahun tersebut adalah seri yang paling powerfulnya itu adalah Ultimaker 2 Lalu pada tahun 2015 dari Ultimaker yang merupakan kita adalah produsen printer yang asalnya masih asli dari Belanda Kita melakukan ekspansi ke Amerika Serikat Lalu pada tahun 2017 dari Ultimaker Amerika Serikat berhasil mengekspansi ke 37 reseller yang masing-masing tersebar di tiap-tiap negara yang berbeda Lalu pada tahun 2018 Ultimaker baru melakukan ekspansi untuk ke area Asia Pasifik termasuk ke Indonesia Dan untuk sejarahnya pada tahun 2019 ini kita dari Ultimaker baru saja melakukan rebranding Jadi ada beberapa perubahan logo-logo baik nanti untuk proses pemasaran dan untuk logo pada produk printernya Oke lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lini-lini produk dari printer Ultimaker sendiri Jadi ada Ultimaker 2+, Ultimaker 3, ada Ultimaker S3 Jadi ini semuanya berurut dari yang terendah sampai yang menengah Lalu untuk yang kelas high classnya atau kelas high endnya ini ada Ultimaker S5 Dan ada Ultimaker S5 dengan paketan yang baru launching hari ini Itu yang kita sebut sebagai Ultimaker S5 Pro Bundle Jadi untuk spek dari Ultimaker sendiri Jadi kita mulai dari yang paling terendah itu adalah Ultimaker 2+, Jadi untuk build volume-nya terbirang mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang ini adalah sudah cukup Namun tidak sedikit juga yang bilang ini masih sangat kekecilan Tapi dari Ultimaker sendiri yang menjadi keunggulan kita adalah Untuk ketebalan tiap lapisan hasil part yang kita print Itu bisa sampai dengan 20 mikron ketebalannya Dengan kecepatan travel dari pergerakan nozzle printernya Itu sekitar 300 mm per second Dan kita untuk semua lini produk Ultimaker menggunakan filament berdiameter 2,85 mm Jadi sedikit berbeda dengan printer-printer yang sudah beredar di pasaran Itu seperti mungkin banyak merek dari Tiongkok Itu masih menggunakan diameter filament 1,75 mm Jadi mungkin nanti untuk detail dari perbedaan filament 2,85 dan 1,75 mm Akan dibahas di webinar selanjutnya Lalu selanjutnya ada Ultimaker 3 Jadi untuk artinya ini versi lebih upgrade dari yang seri 2-nya Jadi kalau di seri 2 kita hanya menggunakan satu nozzle Jadi kita hanya print dengan satu material saja Namun sudah masuk di Ultimaker 3 ini Dia sudah ada dengan 2 nozzle dan kita bisa nge-print dengan 2 nozzle Lalu ada Ultimaker S3 Ini yang baru di launching juga hari ini Jadi untuk fitur-fiturnya dia sudah touch screen Semuanya sudah full otomatis Untuk kalibrasi dari nozzle-nya Dan tentunya dia sudah dual nozzle dan sudah kompatibel dengan material abrasif Seperti glass fiber atau karbon fiber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi tadi adalah sedikit video mengenai Ultimaker S3 Jadi artinya untuk spek dia sudah lumayan bagus Namun kalau memang ada yang menginginkan untuk yang lebih high classnya lagi Ini ada namanya Ultimaker S5 Jadi untuk volume pengeprinan dia lebih besar Ya artinya untuk fitur juga masih sama dengan S3 tadi Semuanya sudah full sensor jadi semuanya sudah full otomatis juga Sehingga untuk melakukan proses pengeprinan tentu akan lebih mudah menggunakan lini terbaru kita Jadi ya mungkin yang agak membedakan dengan merek-merek lainnya Atau termasuk juga merek seperti dari Tiongkok itu Tentunya ya memang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari seperti suhu lingkungan Suhu kelembapan dan juga untuk artinya untuk lingkungan dari si Dimana kita menempatkan printernya itu sangat berpengaruh terhadap hasil cetak yang kita hasilkan Jadi untuk ketebalan, kehalusan itu akan terlihat berbedanya Jadi untuk yang selanjutnya ini ada produk yang terbaru juga Itu ada yang dengan pro bundlingnya Jadi ini seperti satu paket untuk kita bisa mengontrol kondisi dan kelembapan udara di dalam printer tersebut Dan di bawahnya ada yang kita sebut sebagai tempat penyimpanan material Jadi apabila material kita habis tidak seperti Jadi kita tidak perlu mengganti satu per satu Tapi langsung bisa kita stok sebanyak 6 biji atau 6 unit Dan dia bisa langsung otomatis mengambil material yang terbaru apabila ada material yang habis Oke lalu sedikit kita akan melihat video lagi untuk versi yang S5 Pro Introducing the Ultimaker S5 Pro Bundle A combination of products that together solve your every material handling concern At its core is our market leading high build volume 3D printer The Ultimaker S5 This stands securely on the material station The first of its kind in the world A humidity controlled enclosure enables continuous single or dual extrusion Housing up to 4.5 kg of any filament Including glass or carbon fiber composites The Ultimaker S5 Air Manager fully encloses the build chamber Its high efficiency filter and multi speed fan create an inside out air flow That removes up to 95% of ultra fine particles Giving you the freedom to print with an extended range of materials With complete peace of mind Each of these on their own are remarkable devices But stack them together And something special happens They unlock the flexibility for more applications With true 24-7 capacity Seamless integration And zero hassle Completing our vision of the ultimate office 3D printing experience Let the Ultimaker S5 Pro Bundle Take care of 100% of your 3D printing concerns So you can stay 100% focused on doing your best work Thank you Thank you Thank you Jadi sekian untuk webinar mengenai pengenalan dari produk 3D printer malam ini Jadi mungkin kalau masih ada yang sedikit penasaran dengan bagaimana materialnya dan bagaimana pengaplikasian materialnya dan bagaimana pengaplikasian materialnya dan Artinya material apa saja yang bisa kita gunakan dari penggunaan 3D printer ini Untuk material tersebut itu akan menjadi topik bahasan untuk webinar Ultimaker yang kedua yang akan diselenggarakan sekitar dua minggu lagi Oke sampai disini ada yang ingin ditanyakan Jadi ya untuk Oke yang pertama untuk Pak Ilmi Ingin bertanya melalui voice atau diketik di chat ini Pak Oke untuk material yang food grade jadi yang artinya aman dengan Yang artinya dengan bersentuhan material tersebut Itu makanan kita masih aman Itu dari Ultimaker ada Satu material yang memang dikhususkan untuk membuat Part seperti botol plastik Jadi ya mungkin kita bisa membuat seperti botol-botol sampo Botol-botol minyak goreng Dimana dari material tersebut sudah tersertifikasi safety Untuk industrial food grade material Jadi ya memang tidak semua karena kan dari Ultimaker nanti ada sekitar 11 Filamen atau material inti Yang dimana gak semuanya juga terstandarisasi untuk food grade nya Untuk aman terhadap makanan Tapi ada satu material yang memang dikhususkan untuk dia aman terhadap kontak dengan makanan langsung Oke jadi seperti itu Pak Untuk yang jadi untuk material food grade juga nanti akan kita bahas lagi di webinar selanjutnya Untuk mahal atau tidaknya Jadi kan sebenarnya kalau untuk yang food grade itu ada yang kita sebut sebagai PP atau polipropilene Jadi ya sebenarnya untuk kalau dari range harga dari Ultimaker Semuanya itu untuk semua produk material yang diproduksi oleh Ultimaker sendiri itu Semuanya tidak terlalu berbeda jauh untuk harganya Jadi malah yang lebih mahal itu nanti ada di material support kita Karena itu material supportnya lebih khusus lagi Jadi kalau untuk material PP itu tidak terlalu mahal juga lah Karena relatif juga Pak Oke mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Mungkin kalau masih ada yang belum kepikiran ingin menanyakan apa Nanti bisa kita lanjut lagi di whatsapp group kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang Mungkin dari peserta lainnya yang masih belum kepikiran saat ini Mungkin dalam 1-2 hari ke depan ingin ditanyakan Bisa ditanyakan melalui whatsapp group kita Karena dari waktu easy talknya ini juga sudah mau habis Bisa kita lihat sekitar 2 menit lagi Oke saya airi untuk pertanyaan untuk sesi webinar malam hari ini Mengenai pengenalan dari produk 3D printer Jadi tadi kita sudah membahas sejarahnya Dan juga alasan-alasan kenapa harus 3D printer Dan mungkin secara global pengertian 3D printer Dan tadi sedikit sudah menjelaskan mengenai produk-produk ini Dari 3D printer produksi Ultimaker Oke terima kasih Atas kehadiran dan ketersediaan semuanya Telah mengikuti webinar ini Lalu untuk Mas Ferry Respati Bisa dilanjutkan di whatsapp group saja ya Pak Karena ditakutkan disini Tidak sempat dijawab Oke terima kasih semuanya Akan saya tutup untuk sesi webinar malam ini Tidak tahu Yang penting sa Tidak sekali Yang penting sa Terima kasih.